Nona manis dari Jakarta Pinggang ramping dan gelita Kain songket baju sutra Sedep di pandang mata Oi Tiongham lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 19 November 1866 Menurut Lim Chuanling, dalam buku Oi Tiongham, Raja Gula dari Semarang Ayahnya bernama Oi Chi Sien, seorang imigran yang meninggalkan China pada 1858 ke Semarang Karena pemberontakan Taiping yang gagal Di Semarang, pada 1863 Chie Sien mendirikan firma Qian Guan Yang berarti sumber dari seluruh kesejahteraan Rusaannya itu bergerak pada perdagangan produk khas China Dan mengekspor gula, tembakau, gambir, serta kemenyan ke China Setelah itu, berbisnis perdagangan antar pulau dan antar negara Pada 1890, perusahaan itu dipimpin oleh Oi Tiongham Yang kala itu masih berusia 24 tahun Diperkirakan, antara 1890 dan 1904 Qian Guan merauk untung sekitar 18 juta gulden Dari perdagangan opium Yang menjadi peletak dasar pendirian kerajaan bisnis itu Ada cerita lain yang menarik dari Oi Tiongham Hingga akhir abad ke-19 di Hindia Belanda Orang Tionghoa tak diperbolehkan memakai pakaian gaya Eropa Tiongham adalah orang Tionghoa pertama Yang diizinkan memakai pakaian bergaya Eropa Setelah permintaannya kepada gubernur jeneral Hindia Belanda Sekitar November 1889 diluluskan Menurut Mona Lohanda Dalam The Capitan China of Batavia Pemerintah kolonial lantas mengangkat Tiongham Sebagai kapitan China di Semarang Pada 1898 Namun jabatan itu hanya dipegang kurang lebih 2 tahun Ia minta dibebas tugaskan Karena sibuk mengurus perusahaan Belanda lalu memberi pangkat kehormatan mayor Gula menjadi komoditi penting penggerak perusahaan itu Pada 1900 Chiesien meninggal dunia Lantas dominasi bisnis gulanya Semakin bertumbuh kalau Tiongham Mengambil alih 5 pabrik gula Pada 1894 Tiongham mengambil alih pabrik gula pakis di Pati Dan berturut-turut 4 pabrik gula lagi Yakni di Tanggul Angin Sidoarjo Pada 1897 Rejo Agung di Madiun Pada 1899 Ponen di Jombang Pada 1908 Dan Kerebet di Malang Pada 1908 Dengan 5 pabrik gula itu Tiongham menguasai 60% produksi gula di Jawa Pada 1920 hingga 1923 Perdagangan gula di Jawa sangat maju Hal ini akibat dari Perang Dunia Pertama Pada 1914 hingga 1918 Negara-negara Eropa sangat membutuhkan impor keperluan sehari-hari Terutama gula dari dunia timur Tahun 1893 Perusahaan diubah menjadi NV Handel Maskapits Kian Guan Gurita bisnis diperluas hingga luar negeri Tahun 1910 Kian Guan membuka perusahaan cabang di London, Inggris Kemudian Membuka cabang pula di Amsterdam, Belanda Dan New York, Amerika Serikat Lantas cabang di Calcutta, India dibuka pada 1925 Mumbai pada 1926 Dan Karachi pada 1928 Dalam perkembangannya Perusahaan berubah nama menjadi OITIONG HAM CONCERN OITIONG HAM CONCERN Berkembang menjadi perusahaan dagang raksasa Yang mencakup Bank Ferenihing OITIONG HAM Pabrik-pabrik gula Perusahaan kapal Help Engmok Enfemi Den Java Film Sunbi Kongsi Dan lain-lain Pada 1921 TIONG HAM menyingkir ke Singapura Karena ia diharuskan membayar pajak yang sangat besar Di Singapura Tiong HAM berstatus tak memiliki keluarga negaraan Karena ia tak melaporkan diri pada legasi Belanda Dan tak masuk jadi warga negara Inggris Yang saat itu menjajah Singapura Pada Juni 1924 Tiong HAM yang berjuluk Raja Gula dari Semarang Dan manusia 200 juta Meninggal dunia di Singapura Perusahaan lalu diteruskan ke anaknya Menurut Dewi Yuliyati Endang Susilowati Dan Titik Suliyati Dalam buku Riwayat Kota Lama Semarang Kisah OITIONG HAM CONCERN Berakhir pada 10 Juli 1961 Ketika pengadilan ekonomi Semarang Memberikan foin in absentia Kepada tujuh pemilik sahamnya Konis itu diberikan Usai sebelumnya pemilik saham absen Dalam persidangan dengan tuduhan perusahaan itu Melakukan pelanggaran peraturan valuta asing Pada 12 Oktober 1964 Pemerintah Indonesia membentuk PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Raja Wali Nusantara Atau PT Raja Wali Indonesia Untuk mengelola aset-aset OITIONG HAM CONCERN Beberapa bangunan warisan OITIONG HAM Dan juga bekas perusahaannya Masih berdiri hingga kini di Semarang Pertama Bangunan yang kini menjadi restoran Pringsewu Di Jalan Suari nomor 10 hingga 12 Di Kota Lama Semarang Bangunan itu sebelumnya adalah kantor pertama Kian Gwan Setelah kemerdekaan Bekas kantor Kian Gwan tersebut Dijadikan kantor eksportir hasil bumi Bernama NV Perusahaan Dagang Aji Saka Di dalam restoran itu Masih terdapat peninggalan OITIONG HAM Berupa berangkas Kalau belum makan belum bisa narik Terus makan dulu ya Nice Ini mungkin saya ketat ini besi Ini aset besi Nah Dari sisi depan berangkasnya ini Ini untuk pendukanya Nah Dari sisi dalamnya juga boleh Oke Sistem kodinya kurang lebih seperti ini Sistem kodinya di dalam Nah Hanya tempat berangkas disini Bukan berangkas uang ya Karena Dulu Mempunyai berangkas uang sendiri Dan disini Satu lemarin ini yang belum bisa terbuka Karena kuncinya belum ditemukan sampai sekarang Dan di yang ini Di dalam sini cuma hanya surat-surat saja Berangkas Apa namanya surat Surat pribadi dari miliknya OITIONG HAM Yang lebih tepatnya dari bapaknya Ulang tuanya OITIONG HAM Sampai ke OITIONG HAM sendiri Dua lemarin ini Ini lemarinnya juga kayu Ini dari kayu jati Kayu jatinya dari kayu jati blura Ya Kalau dulu terkenal lo jati blura itu Kayu yang paling Lep lah ya Paling mantap Ini Paling awet juga Ini Bangunan megah di jalan ke podang nomor 25 Merupakan kantor baru OITIONG HAM concern Menggantikan kantor lama Di sebelah timur Netherlands Indische Handelsbank Bangunan itu mulai berfungsi pada awal 1930-an Di bawah kendali putra Tiongham Yakni OITIONG HAM Bangunan dirancang arsitek Tionghoa Bernama Liem Buan Chi Kantor baru OITIONG HAM concern Juga dipungsikan sebagai kantor Bank Ferenehing OITIONG HAM Sekarang Bangunan itu dijadikan kantor PT. Raja Wali Nusindo Dan marketing PT. Paros Bisa dibilang ini dulunya adalah Gedung sumur langit Karena apa Di tengah-tengahnya itu Berlubang Jadi Saat di dalam Tidak memakai AC pun Disini sudah terasa dingin Karena Suhu udara masuknya itu Ventilasi udaranya itu Sangat bagus sekali Jadi atasnya tetap ada tutupnya Pakai kaca Pakai kaca Jadi untuk pencahayaan Terang sekali Jadi saat siang Tanpa memakai Apa namanya itu Tanpa memakai lampu Itu sudah sangat terang Penerangannya dari Langsung Sinar matahari Makanya dibilang itu sumur langit Kalau sekarang masih kosong Sebelum kosong ini Gedung ini dipakai Raja Wali Nusindo Oh sebelumnya ini Sekarang disewa Lalu Ada bangunan yang diduga juga warisan Oitiong Ham Yang sekarang menjadi Hero Kofi Di dalam artikel Jejak bangunan Oitiong Ham Di Kota Lama Semarang Karya dosen jurusan Arsitektur Untak Semarang Hoi Rul Amin Yang terbit di jurnal Sarga Tahun 2020 Menyebutkan Bangunan di jalan Kepodang itu Awalnya digunakan Sebagai kantor pusat Kian Guan Bangunannya juga di Arsiteki Liem Buan Chi Dan dibangun pada 1930 Namun Menurut buku Riwayat Kota Lama Semarang Bangunan ini pada 1930-an Merupakan kantor Yokohama Nama Specybank Atau YSB YSB didirikan di Yokohama Jepang Pada 28 Februari 1880 Bank ini berkontribusi besar Dalam pembiayaan Tentara ke-16 Jepang Yang menginvasi Jawa Dan tentara ke-25 Jepang Yang menguasai Sumatra Pada 1942 Coyrul Amin menyebut Bangunan Susman kantor Didirikan pada 1866 Fungsi awalnya Tulis Coyrul Sebagai Susman Imihrat Verdu & Komisi Kantor Ia menulis Gedung tersebut Merupakan milik Kian Guan Concern Yang pertama Di Kota Lama Semarang Menjadi kantor Ekspor dan impor Gedung itu Tulis Coyrul Dibangun Oetiongham Tapi dibeli ayahnya Dari Belanda Sementara menurut buku Riwayat Kota Lama Semarang Gedung ini pernah digunakan Sebagai kantor pusat Perusahaan importir Enve Susman & Co Bangunan itu didirikan AE Susman Pada 1835 Pada 1898 Susman & Co Berubah menjadi Perusahaan patungan Bernama Susman Imihrati Vendu & Komisi Kantor Bisnis Susman Antara lain Importir barang Pelelangan Agen komisi Dan penyedia Tenaga kerja Atau kuli Untuk perkebunan karet Tembakau Dan pertambangan Di luar Jawa Buku Riwayat Kota Lama Semarang Yang menggunakan Sumber primer Seperti surat kabar sejaman Tak pernah menyebut Bangunan yang sekarang Jadi Hero Coffee Dan Susman Kantor Adalah peninggalan Oi Tiong Ham Concern Gedung di sebelah Susman Kantor Menurut Hoi Rul Dibangun pada 1921 Fungsi awalnya Sebagai kantor General Broker Sugar And General Java Produce Bangunan yang dinamakan Monod Diep Huis Tersebut Tulis Hoi Rul Adalah milik Oi Tiong Ham Yang dibeli dari Belanda Mulanya digunakan Sebagai kantor Distribusi produk Dari Jawa Terutama Gula Bangunan ini juga Sempat dipakai Sebagai kantor Asuransi Monod Milik Oi Tiong Ham Sedangkan Buku Riwayat Kota Lama Semarang Menyebut Gedung ini milik Perusahaan Makelar H.J. Monod De Prodevilco Pada 1922 Perusahaan itu Melakukan merger Dengan Diep Huis Dan kemudian Menggunakan Nama baru Yakni Monod Diep Huis Enko Kompas ID Dalam artikel Jejak-jejak Oi Tiong Ham Penglomerat Gula Dunia Dari Semarang Menyebut Gedung itu Juga sisa Kejayaan Oi Tiong Ham Bangunan yang kini Menjadi kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah Dan daerah Istimewa Yogyakarta Di Jalan Kiai Saleh Juga menjadi Saksi Bisu Kejayaan Raja Gula Bangunan itu Dahulu adalah Rumah Oi Tiong Ham Yang disebut Istana Balai Kambang Atau Istana Gergaji Raja Gula Dunia Raja Gula Dunia Baja khas Tumas Mereka Tumas Terima kasih telah menonton